Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto saat berkampanye di Lebak, Banten menyebut blusukan bukanlah karakter Prabowo. Hasto mengklaim karakter blusukan yang biasa dilakukan oleh Jokowi adalah ciri dari kader PDI Perjuangan. Hasto menyebut blusukan menemui rakyat sudah dilakukan sejak era Soekarno-Megawati hingga Jokowi-Dodo. Hasto menyinggung Prabowo Subianto yang dinilai tidak bisa melakukan hal-hal bersifat merakyat seperti blusukan. Jadi kenapa Prabowo bisa blusukan? Karena Prabowo bukan dari PDI Perjuangan, Prabowo bukan Jokowi sehingga tidak bisa melakukan blusukan saudara-saudara sekalian. Jadi itu yang disampaikan kepada rakyat. Lusukan ini merupakan karakter dari PDI Perjuangan yang pernah dibawa sebab kita adalah materi rakyat. Betul? Ketika mengadami kenaikan harga kebutuhan pokok rakyat, apa yang dijawab Pak Gajar beda dengan yang dijawab oleh Pak Prabowo. Apa yang dijawabkan Pak Prabowo? Meminta, meminta kenaikan pinjaman luar negeri, utama luar negeri, 385 triliun untuk alutsista saudara-saudara sekalian. Ini yang membedakan dengan Pak Gajar. Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Nusron Wahid, membantah capres usungan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto tidak bisa blusukan. Nusron mengklaim Prabowo justru kerap blusukan ke beberapa pasar. Tim Kampanye Prabowo Gibran menyebut, serangan terhadap Prabowo Gibran menunjukkan kandidat lain tidak punya gagasan. Nusron menjabarkan beberapa agenda Prabowo yang sempat blusukan ke pasar seperti halnya di Sumatera Barat saat kampanye Sabtu kemarin. Kalau dikatakan yang jelas, Pak Prabowo itu mempunyai gagasan besar. Yang tidak dimiliki oleh kandidat-kandidat yang lain. Kalau ada yang menyerang kandidat kami, dikatakan tidak bisa blusukan. Berarti apa? Kandidat kami itu kuat secara gagasan. Ya kan, kandidat yang lain hanya bisa jalan-jalan tidak punya gagasan, jangan-jangan. Ya kan, kira-kira itu, Pak.